sedikit keciwisnya kurang di trim bawahnya kalau itu bisa saya maafin flavor close to my dish can be a little bit more seasoning but overall kenapa mau nangis ntar haru chef haru dari mana kalian telah menyelesaikan pressure test duplicate dish setelah didemokan oleh Chef Wayan semoga kalian belajar banyak dan semoga you did well dan semoga tidak mengecewakan guest chef kita yang spesial ini kita akan panggil kalian satu persatu dimulai dari Farah ternyata aku yang dipanggil pertama untuk ke depan pede sih karena aku udah ngikutin banget stepnya yang Chef Wayan bilang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke Farah disini saya mau bahas sosnya aja ya disini teksturnya konsistensinya itu bagus dia silky kekentalannya pas mungkin disini rasa manis sama pedasnya dia lebih di depan kalau dibanding yang punya Chef Wayan karena dia lebih pedas dan lebih manis mungkin dia sedikit meng-cover beberapa aromatik jadi rasa pencurnya itu agak sedikit redup tapi kematangan ikannya bagus dari saya sendiri sih good ya good execution very nice cuma kurang finishnya kurang lagi dikit keciusnya kurang di trim bawahnya kalau itu bisa saya maafin flavor close to my dish can be a little bit more seasoning yeah but overall kenapa mau nangis terharu Chef haru dari mana disini aku terharu banget aku merasa beruntung banget disini aku bisa belajar langsung sama Chef Wayan ya dari rasa ada sedikit yang nyerengnya itu lebih daripada punya Chef Wayan ya but beda tangan jangankan dengan Chef Wayan dan pasti hasil akan berbeda sedikit but it's pretty close tekstur dari sosnya mungkin bisa disaring sedikit lagi ya kalau dari saya sih disaring sometimes you have to do double strain untuk bisa mendapatkan the silkiness of a sauce apalagi dari dua liquid yang berbeda dari segi kekentalan ya ini ikannya kamu bikin ulang ya? iya yang pertama kenapa? gosong keren banget sih kak Farah walaupun dia awal ikannya sempat gosong tapi dia langsung buruk-burukin yang baru dan malah hasilnya sempurna jadi sekarang kamu udah tau masak ikan yang bener? iya udah tau kematangannya harus gimana? thank you Farah terima kasih Chef wooo wooo lega banget dibilang masakan aku hampir mirip dengan Chef Wayan denger komentarnya kak Farah udah semuanya bagus ya Frol aku jadi khawatir nih sama masakan aku sendiri bagus gak ya kira-kira? Yogi harapan aku bahwa makanan ini ke depan bisa bikin Chef Wayan tersenyum kesulitan kamu dimana Yogi? kesulitannya itu dibalancing antara white sauce-nya sama bumbu sune cekuh-nya iya siapa? susu Yogi, secara visual, saus kamu ini terlihat sedikit bermasalah. Di sini, karena saya visit bench kamu tadi pada saat akhir-akhir, saya melihat kamu menumis suna cekuhnya itu minyaknya terlalu banyak. Ya, kamu taruh di bowl, kamu tersampingkan sambil menunggu si chowdernya untuk reduce tadi, itu terlihat minyaknya itu separate daripada bumbu halus yang sudah matang. Saya nggak tahu kelanjutannya kamu seperti apa. Kalau kamu tidak dab minyak itu dengan paper towel atau kamu spoon off, kamu tambahkan dengan chowder tersebut, dan kamu masak lagi, hasilnya seperti ini. Untungnya, flavornya tidak terlalu terganggu, tapi dari segi looks, dia tidak finesse. Nggak apa-apa lah, Chef kan rasanya enak, walaupun teksturnya itu speed. Yogi, yogi, awal lagi aku jago, malah. Kakaknya cip-cip lagi. Dari saya sama, sauce-nya itu terlalu kental ya, sauce-nya terlalu kental. Jadi kalau seperti itu, harus di dilute lagi, sauce-nya pakai air atau kaldu-nya ya. Ya, Chef. Jadi kalau sauce-nya dingin atau ngeset, tidak kelihatan pecah, dia. Kematangan ikan, very good. Flavor, close to mind. Thank you, Chef. Setuju dari segi flavor, sebenarnya secara bumbu, kencurnya masih berasa, aromatiknya masih berasa. Tapi, sauce kamu yang split itu, kalau untuk saya bukan hanya dari segi visual, bahkan mouthfeel-nya beda. Sauce itu tetap sebuah emulsion ya, ada liquid sama fat yang mereka tergabung dengan baik gitu. Ketika dia udah split, itu nggak akan dapat the silky mouthfeel ketika di mulut. Jadi malah seperti puree daripada sauce, dan jadinya tidak as smooth. Di sini keciwis, kamu masaknya baik, kamu potong bagian ujungnya itu rapih, kematangannya juga bagus. Di sini benar-benar your sauce. Jangan sampai split seharusnya ya. Ya, Chef. Thank you, Yogi. Thank you, Chef. Balik ke bench, banyak sisi positifnya sih, daripada negatifnya. Aku kurangnya itu, cuma sauce-nya split. Tapi, semuanya perfect. Raja. Namaku dipanggil, dan aku benar-benar banget, benar-benar mirip sih, soalnya ini kan yang menentukan aku lolos atau nggak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, Raja. Secara look ketika datang, mungkin terlihat dari konsistensi sauce sama warnanya memang sedikit berbeda ya. Di sini lebih cair, dan warnanya juga lebih mudah. Jadi mungkin kamu naruh bumbunya kurang, dan kurang ke-reduce lagi ya, berarti sama ikannya, biar Chef Wayan aja. Untuk ikannya ya, itu over-cooked banget ya. Krust ya. Lagi-lagi grouper, bukan nggak boleh dimasak seperti itu, cuma kayak, can be less ya. Keciwisnya juga under. Over and under. Dan presentasi juga, it's not look nice. Lagi-lagi over-cooked, lagi-lagi over-cooked. Sebelumnya, ayam sekarang ikan. Kalau sauce itu, ini jelas ya. Selain terlalu cair, flavor-nya ini sunet cekuhnya jelas masih belum terasa. Saya dapetnya aftertaste santan. Sayang sekali, chives-nya juga seharusnya untuk membalance semuanya itu juga kamu terlalu minim memberikannya. Harusnya bisa lebih lagi. Oke Raja, thank you. Thank you, Chef. Thank you. Overall, dari komentar para juri, aku banyak menerima sisi negatifnya sih. Dan aku masih berharap, aku bisa lolos di preserta tes kali ini. Terima kasih.